Intro Piawai Tata Kota Ridwan Gamil dipuji PBB Lihai Tata Kata Anis dipuji siapa? Dilansir dari rmko.id Lain ladang, lain belalang Lain lubuk, lain ikannya Lain DKI Jakarta Lain Jawa Barat Lain pula isi pemimpinnya Papata itu setidaknya berlaku bagi dua provinsi dengan dua pemimpin berbeda Anis Baswedan dan Ridwan Gamil Yang satu memiliki kapasitas keahlian menata kota Sementara yang lainnya pintar dan piyawai berretorika menata kata Ahli Tata Kota versus Ahli Tata Kata Sayangnya, tak mudah bagi seseorang untuk introspeksi, belajar dan mengembangkan diri Apalagi kalau sudah terjangkiti virus narsis tingkat tinggi Merasa paling benar, merasa paling pintar, buat apalagi belajar Demikianlah gubernur yang penting seiman Anis Baswedan Setumpuk permasalahan ibu kota yang bisa dibilang semakin runyam dibanding dengan situasi di bawah kepemimpinan sebelumnya Persoalan banjir, kemacetan, intoleransi dan seabrik lainnya Menghiasi hari-hari kota metropolitan Termasuk yang terkini Ricuh 22 Mei yang masih menyisakan setumpuk misteri Dan Anis selalu punya jurus ampuh dan citu untuk mengatasi semua problematika itu Retorika, silat lidah, atraksi disan dan mengolah kata Lain lagi dengan gubernur tetangga Ridwan Kamil Yang lebih berfilosofi sedikit bicara banyak kerja Untuk olah tata kata dan retorika Mungkin Ridwan kalah dengan Anis Tapi untuk kecerdasan merancang, berinovasi dan ketempatan eksekusi Level Ridwan Kamil boleh dikatakan jauh di atas Anis Baswedan Sebut saja salah satunya Ridwan Kamil memaparkan seleret inovasi dan kolaborasi yang digagas Pemerintah Daerah Provinsi atau Pemda Prof Jawa Barat Pada acara First United Nations Habitat Assembly di Nairobi, Kenya Senin 27 Mei 2019 Dalam paparannya, pria yang akrab disapakang Emil ini membahas seputar pembangunan serta peningkatan kualitas hidup perkotaan Dia juga mengagasi inovasi untuk kedepannya Panjang lebar penjelasan yang dipaparkannya menuai pujian di forum UN Habitat Direktur Eksekutif UN Habitat, YM Dato Maimunah Mohamed Sharif menilai Pengalaman Ridwan Kamil membangun kota sangat penting untuk dibagi ke negara-negara anggota UN Habitat Maimunah sedikit menyinggung berbagai terobosan yang dilakukan Emil Sehingga menarik perhatian UN Habitat Beberapa di antaranya adalah kepemimpinan Ridwan Kamil yang mengubah masyarakat dari Power ke Empower Salah satunya adalah menumbuhkan kepercayaan dengan membuka ruang komunikasi yang lebih luas antara pemerintah dengan masyarakat Selain itu, Emil juga memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan kecepatan pelayanan pemerintah Pendekatan pembangunan tidak lagi sekadar membangun fisik infrastruktur Tetapi juga ke arah non-fisik atau mental Dengan menumbuhkan indeks kebahagiaan masyarakat dengan memakai pendekatan lunak atau soft approach Dengan berbagai keberhasilan itu, Maimunah mengatakan pihaknya ingin belajar ke Emil tentang bagaimana menata kota Ia pun menugaskan koleganya untuk tersebut berhubungan dengan Emil perihal kerjasama tersebut Untuk diketahui, dalam forum organisasi sayap persyarikatan bangsa-bangsa ini Emil memprediksikan pandangannya yang jauh ke depan Dia bilang, tahun 2050, 70% masyarakat dunia akan tinggal di perkotaan Kondisi ini akibat lonjakan jumlah penduduk yang sulit direm Jika tak diantisipasi, kota bisa berubah menjadi tempat yang diselimuti polusi Emil menerangkan, cara yang dapat ditempuh untuk menyelesaikan masalah tersebut Yaitu menekan jumlah urbanisasi Tapi jika cara itu sulit direalisasikan Maka pemerintah perlu meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat perkotaan Salah satunya dengan mengubah kebahagiaan menjadi kebijakan Ketika saya menjadi wali kota Bandung Saya menjadikan kebahagiaan sebagai prioritas Bagaimana mengubah kebahagiaan menjadi kebijakan Tutur Emil Kami mengumpulkan data dan bertanya kepada masyarakat tentang kehidupan mereka Kami mendengarkan dan mengukur kualitas hidup pada 10 dimensi Imbuhnya Dari 10 dimensi tersebut Dia merangkum 2 dimensi yang paling berpengaruh dalam peningkatan kualitas hidup masyarakat perkotaan 2 dimensi itu Yakni Keharmonisan keluarga dan interaksi sosial Hal itulah yang kemudian menjadi landasannya dalam menyusun kebijakan dan pembangunan infrastruktur Kita membangun beberapa infrastruktur sosial Saya kemudian melihat dan menyadari bahwa membangun infrastruktur sosial akan berdampak besar kepada kebahagiaan Saya bekerja dengan komunitas, pembisnis, akademisi, dan media untuk merancang program Program tersebut nantinya bertujuan untuk meningkatkan keharmonisan keluarga dan meningkatkan interaksi sosial Lanjut Emil Menurut Emil, infrastruktur sosial dapat menciptakan peluang bagi orang untuk bertemu dan membangun komunikasi Salah satu contohnya adalah penyediaan fasilitas seperti kursi dan meja di trotoar Kami dengan cermat mendesain ulang jalan Jalan harus menjadi panggung merayakan identitas, merayakan budaya, dan merayakan kehidupan Katanya, Emil pun mengajak masyarakat, pemerintah, kota di seluruh dunia Untuk memasukkan kebahagiaan saat menyusun kebijakan Supaya kualitas kehidupan masyarakat perkotaan terjamin The New Urban Agenda meminta kita untuk menghargai kualitas hidup Saran saya, Anda harus mempertimbangkan pendekatan yang berpusat pada kebahagiaan Identifikasi kebutuhan dengan mendengarkan masyarakat Cari tahu apa yang membuat mereka bahagia Setelah pembicaraan singkat, Maimunah dan Emil melakukan foto bersama Dalam kesempatan itu, Emil menyerahkan cindera mata berupa kain batik yang didesain sendiri Ridwan Kamil Kain batik tersebut memiliki motif Garuda Kencana dan terdapat tulisan RK So, beruntunglah warga Jawa Barat telah memperoleh pemimpin yang brilian Memiliki kapasitas dan integritas tinggi serta ahli menata kota Dan bagi warga ibu kota, selamat menikmati hari-hari penuh drama dan opera Dari pemimpin yang hanya pintar berretorika dan diawai menata kata Terima kasih telah menonton!